Adik-adik sahabat turun belajar di mana saja berada. Kali ini kita memasuki sesi ketiga Sapa DRB hari ini. Pada kesempatan ini di sesi ketiga akan dibawakan materi oleh Bapak Dias Hasan Utomo, DRB dari DKI Jakarta tahun 2019, yang mengajar di SD Tugu Utara 15 Jakarta Utara. Nah materinya kali ini kelas 6 ya adik-adik, tentang akar kuadrat dan akar pangkat 3. Oke adik-adik, sekarang kita saksikan sama-sama ya materi dari Bapak Dias. Dengan hormat Bapak Dias diserahkan. Terima kasih Pak Hairudin. Sebelumnya, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Selamat pagi dan juga selamat siang bagi abad rumah belajar semuanya, adik-adik semuanya yang ada di Indonesia bagian timur, dan selamat pagi di Indonesia bagian negara. Pada pagi hari ini, kita akan belajar sesuatu yang spesial, yaitu sesuatu yang ada di dalam kisi-kisi ujian sekolah, yaitu di SDT. berbunyi mengenai akar kuadrat dan juga akar pangkat 3. Nah, hari ini kita akan belajar jurus jitunya, kira-kira seperti apa ya. Nah, ayo kita sesuatu sama-sama. Oh ya, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, silahkan bagi yang mau mengambil minum duluan, sambil ngomongin di tengah perjalanan, kasihkan video ini, nanti haus silahkan. Dan juga misalnya mau ingatkan lagi, sekali lagi, silahkan bagi sahabat rumah belajar semuanya yang ada di Indonesia, bagi yang belum install rumah belajar di HP-nya, jangan lupa untuk install aplikasi rumah belajar, karena rumah belajar itu aplikasinya keren banget. Oke, sekarang misalnya mulai ya, misalnya mau share dulu. Nah, pada pagi hari ini, misalnya saya akan membahas menenai jurus jitunya akar kuadrat dan akar pangkat 3. Ya, kira-kira apa ya. Oh ya, sebelumnya, kalau ada pertanyaan yang tidak terbaik di sesi ini, silahkan boleh mengikuti misalnya lewat Instagram di adiasisanitomo atau di Facebook melalui disini 123 atau di 08-222-687-9293. Silahkan, kalau boleh, berpaksudnya. Apabila nanti di sini tidak terjawab atau tidak terjawab. Jadi, selanjutnya ya. Pada pagi hari ini, kita akan mempelajari beberapa hal. Tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, di sepatutnya menghitung operasi akar kuadrat dan akar kuadrat. Kemudian yang kedua, di sepatutnya menghitung operasi akar kuadrat dan akar kuadrat. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Dari dua tujuan pembelajaran kita hari ini, kita bisa kembangkan menjadi luas. Oke, lanjut ya. Kalian pernah setiap hari ini, setiap mana-mana seperti ini. Masalah yang pertama, ayah memiliki tanah berbentuk persegi dengan luas 784 meter persegi. Meterkah panjang sebuah tanah yang dimiliki ayah tersebut? Nah, ini adalah permasalahan kita sehari-hari. Tentu kalian punya ayah dan punya ibu yang memiliki tanah, memiliki rumah. Kemudian apabila tanah dan rumahnya berbentuk persegi dengan luas setian meter persegi, maka kalian bisa mencari nanti panjang sisinya itu berapa meter sih, gitu. Apabila diketahui luasnya, kita bisa mencari panjang sisinya. Bagaimana? Dan yang kedua, permasalahan yang ada. Kalian di rumah punya bak mandi kan? Nah, bak mandi kalian kadang-kadang ada yang berbentuk kubus, ada yang berbentuk balok, ada yang berbentuk tabung, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dia ambil salah satunya berbentuk kubus. Bak mandi di rumah Joni berbentuk kubus. Ini memerlukan air sebanyak 729 liter untuk memenuhi bak mandi tersebut. Kemudian yang ditanyakan, berapa sentimeterkah tinggi bak mandi Joni? Itu adalah permasalahan kita sehari-hari. Kalau kita mengetahui kita punya suatu bak mandi, kemudian kita tahu, kalau sampai penuh kita isinya, itu memerlukan sekian liter air. Nah, dari situ kita bisa mencari berapa sih tinggi si bak mandi itu atau panjang sisi dari bak mandi tersebut, kenapa kita harus mengukur pakai meteran? Kita bisa menghitungnya. Apabila kita sudah menghitungnya ada berapa meter atau berapa desimeter tangga 3 atau desimeter tangga 3. Jadi seperti itu. Nah, permasalahan sehari-hari seperti ini dapat kita selesaikan dengan cara akar pangkat 3 dan juga akar kwadrat. Maka, belajar mengenai akar kwadrat juga akar pangkat 3 itu sangat penting karena kita dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga, akar pangkat 2 atau akar kwadrat dan juga akar pangkat 3 itu masuk ke dalam isi-isi yang digunakan sebagai sekolah. Kalau di dalam isi-isi nanti bisa saja soalnya tidak berbentuk soal cerita seperti ini tetapi soalnya misalnya akar kwadrat dari 1114 ditambah 2 kwadrat sama dengan jadi misal seperti itu. Ataupun misal akar pangkat 3 dari 16.250 ditambah ditambah 2 pangkat 3 atau 3 pangkat 3 sama dengan 3-3. jadi seperti itu. Ada berupa soal cerita ada berupa soal yang langsung tidak berupa soal cerita. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama akan kita bahas adalah bagaimana cara menentukan akar kwadrat. Itu adalah pertanyaannya. Bagaimana sih cara kita menentukan? berhubung kali ini tadi adalah jurus jitu yang akan dikeluarkan maka misal bias akan mengeluarkan jurus-jurus yang untuk mempermudah kita menghitung akar kwadrat. Jadi nanti ketika kita menghadapi soal kita tidak terlalu lama dalam menghabiskan waktu mencari jawabannya. karena ketika ujian itu kan perlu manajemen waktu yang pas sehingga kita dapat menentukan jawaban dengan tepat dan juga benar tetapi dalam waktu yang sesingkat-singkat. Jadi seperti itu. Oke, kita mulai. Ada lima step. Ada lima step yang harus kita ikuti bagaimana caranya menentukan akar kwadrat ini agar menjadi jurus yang jitu. Yang pertama kita harus mengetahui hasil kwadrat bilangan 0 sampai 9. Kita harus tahu dulu bilangan kwadrat 0 sampai 9 itu. Yang kedua kita nanti harus tahu dulu ciri-ciri yang muncul dari hasil kwadrat tadi. Kemudian pahami triknya. Nanti ada kan saya akan sampaikan triknya bagaimana. Kemudian yang nomor empat latihan memilihkan soal akar kwadrat. Itu harus kita lati. Setelah kita mengetahui hasil kwadrat dari bilangan 0 sampai 9 kemudian kita mengetahui ciri-ciri khusus yang muncul dari hasilnya. Kemudian setelah itu kita memahami triknya. Yang harus kita lakukan adalah berlatih soal akar kwadrat. kuadrat akar kita semakin memahami dan menguasai trik tersebut. Dan terakhir ulangi sampai akhir. Ketika sudah bisa satu atau dua soal jangan cepat puas. Jadi ketika kita cepat puas satu sampai dua soal nanti yang ada ketika kita sudah off misalnya tiga hari tidak belajar ini lagi kemudian kita belajar lagi ke hari keempatnya kita akan lupa lagi bagaimana caranya. Jadi silakan ketika sudah akhir soal sudah paham pulang ilmu lagi sampai mahal sampai benar-benar paham. Kemudian yuk kita bersama yang pertama step yang pertama tadi yaitu kita isi sama-sama hasil kwadrat. Oke disini Pak Heruging yuk kita isi sama-sama dengan adik-adik yuk boleh boleh ya ini kira-kira boleh di kolom ditulis adik-adik di kolom catnya satu kwadrat satu oh ada yang jawab satu oke kemudian kita lihat lagi Razia satu tokon bagai satu kemudian siapa lagi oh banyak pak ternyata Anza satu Faza satu Terinda satu ini mungkin mudah ya karena ini soal dari ada waktu kelas lima ada waktu kelas empat karena kelas enam itu pengulangan dari kelas empat lima soal-soalnya oke kita lihat sama-sama satu kwadrat apakah hasilnya satu ini kita lihat satu benar Pak Herudin banyak yang benar ya Pak Herudin banyak ya Pak Herudin satu kemudian sekarang yang kedua dua pangkat dua dua kwadrat hasilnya berapa ini sudah ada yang jawab sampai ini sampai dua pangkat dua sudah ada yang jawab oke sabar sabar semuanya rame nih di kolom chat Pak Dias kawadrat adalah iya rame sekali itu saya juga lihat Pak dua kwadrat adalah empat benar kemudian tiga kwadrat berapa ya sembilan sembilan oke SD2 Lunggung sembilan Elia Malik sembilan Dava sembilan Talita sembilan 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 Rindad sembilan Anik ya adik adik nanti kita bisa lihat agar sama-sama semuanya tidak tumpah kini oke semuanya tiga kwadrat sembilan benar kemudian empat kwadrat empat kwadrat berapa 16 16 16 oke empat kwadrat kita lihat sama-sama 16 benar bagus kemudian lima kwadrat lima kwadrat adalah Zara Raisa 25 25 Taufan Milani Faza Eno 25 oke hebat-hebat semua kalian semua kemudian enam kwadrat adalah hebat hebat semuanya ada yang kemarin juga ikutan lagi disitu ya nah kemudian selanjutnya 7 kwadrat ya benar kemudian wah hebat-hebat semuanya 49 kemudian 8 kwadrat 9 kwadrat 6 8 8 bagus 9 kwadrat adalah 64 9 kwadrat adalah 81 apakah benar ya kita kira 81 9 kwadrat itu berarti 9 dikali 9 9 x 2 ya karena masih banyak ini kemarin anak-anak kelas 6 ada yang 5 kwadrat 9 kwadrat adalah 81 ye hebat semua kalau 0 kwadrat berapa disini belum ada 0 kwadrat 0 0 0 ye 0 kita lanjutkan ya ini kita sudah isi sama-sama kemudian yang step yang kedua tadi apa ya yang kedua kita harus lihat apa cheer khususnya apa sih yang unik kira-kira disini gitu kira-kira kalian tahu gak apa yang unik dari hasil kwadrat dan juga bilangan disini ada yang bisa berpendapat coba silahkan dilihat di chat oh ada yang jawab tadi alien malik angka angka terakhir angka terakhir ini ayo coba yang lainnya silahkan dilihat apa yang unik dari hasil kwadrat ini ayo selain ada lagi yang berpendapat bermudah jika dikurangi angka ganjil kemudian apa lagi ya ini ada khusus ada cirinya angka terakhir yaitu 1496 terus apa lagi 4 kurangi 1 sama dengan 3 misal alien malik oke boleh juga kemudian apa lagi ciri khusus yang ciri ini nanti kita dipergunakan untuk berpendapat miswandi hai hai juga silahkan dijawab dikali sebanyak 2 kali silahkan berpendapat nanti misadias akan jawab bagaimana versi dari misadias dilihat nanti apa sih ciri yang khususnya kita lihat sama-sama ya tadi sudah ada banyak yang menjawab di chat angka terakhirnya sama oke boleh juga oke kita lihat sama-sama keunikannya apa ini dia keunikannya keunikannya yaitu dilihat 1 kuadrat sama dengan 1 2 kuadrat sama dengan 4 3 kuadrat sama dengan 9 kemudian 4 kuadrat sama dengan 16 6 kuadrat sama dengan 25 6 kuadrat sama dengan 36 36 7 kuadrat sama dengan 49 8 8 kuadrat sama dengan 64 9 kuadrat sama dengan 81 coba kalian perhatikan angka terakhirnya pada bilangan ini silahkan dilihat angka terakhirnya 14 96 dari bawah juga sama 14 96 jadi berulang ke 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 sampai disini bisa dipahami dilihat 14 96 kemudian dari bawah 14 96 yang pas sama tidak berubah itu ada di 5 kemudian keunikan tangkat terakhirnya tadi kemudian dah kemudian setiap bilangan memiliki pasangan hasil kuadrat yang angka belakangnya sama kecuali 5 jadi punya pasangan misal 1 yang berakhiran 1 itu ada 2 yaitu ada 1 dan ada 9 1 itu 9 itu besar jadi yang berakhiran angka 1 itu ada bilangan 1 dan juga bilangan 9 kita dikwadratkan yang ini kecil yang ini besar kemudian yang berakhiran 4 coba dilihat yang berakhiran 4 ada 2 juga yaitu 2 dan 8 2 ini yang kecil 8 ini yang besar kemudian yang berakhiran sudah 9 9 itu ada 2 juga 3 dan 7 3 itu yang kecil 7 yang besar kemudian 6 yang terakhir angka terakhirnya adalah 6 itu ada 2 juga yaitu 4 dan 7 4 itu memakai yang besar kemudian kalau yang tetap tidak berubah adalah angka 5 sampai disini paham kita ulang sekali lagi ini penting nanti ketika menggunakan trik yang akan saya sebelikan itu harus paham ini dulu oke yang berakhiran angka 1 itu bilangan berapa kwadrat ada 2 yaitu 1 dan 9 oke nanti kita dilihat 1 itu mewakili yang kecil 9 itu mewakili yang besar kemudian kalau keakhiran 4 itu ada 2 juga yaitu 2 dan 8 2 itu mewakili yang kecil 8 mewakili yang besar kemudian 9 9 ada 2 juga yaitu 3 dan 7 3 kwadrat itu 9 7 kwadrat 49 angka paling belakangnya 9 kemudian yang berakhiran 6 itu ada 2 juga 4 4 kwadrat dan juga 6 kwadrat jadi 4 dan 6 sampai disitu paham semua nanti ini akan Mr. Dias pindahkan ke triknya jadi selama menghadapkan trik kalian dapat contekannya nih di sebelah kiri oke kemudian kita lihat sama-sama ya yang tadi cara mudah menghitung akar kwadrat tereng 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 gitu kalau ada musiknya tereng tereng oke kemudian lihat ya yang di sebelah kiri ada gambar lampu lampu kan menerangi berarti kan kita harus diterangi oleh suatu hal yang mempermudah kita kira-kira apa yang merubah nah ini adalah bagian kwadratnya kemudian yang bawah itu adalah kuncinya juga yaitu bilangan berakhiran sama itu 5 berakhiran 1 ada 2 1 dan 9 kemudian berakhiran 4 2 dan 8 berakhiran 9 3 dan 7 berakhiran 6 4 dan 6 oke sekarang kita lihat soalnya sudah siap semuanya 1 2 3 akar kwadrat dari 196 itu berapa ya nah kalau ada yang sudah paham paham ini misalnya saya akan kasih beberapa contoh soal dulu nanti kalian lihat bagaimana cara mengerjakan di metrik ini jadi nanti ketika angkanya banyak nanti kalian harus bisa yang pertama yang pertama kalian harus mengotakkan atau memotong memberikan tanda dua angka dari belakang 6 9 berarti di depan angka 9 harus kalian terpikir tanda dan pembatas jadi terpisah sekarang antara angka 1 pembatas dan 9 nah kita sekarang fokusnya adalah ke yang paling depan depan garis merah tersebut angka berapa angka 1 kemudian caranya sekarang kalian cari ada atau tidak yang pas dengan 1 apabila dikuadratkan atau yang paling mendekati tetapi tidak boleh lebih itu ada 1 cari bilangan yang jika dikuadratkan hasilnya pas atau paling mendekati yang ini tetapi tidak boleh lebih dan hasilnya diletakkan di posisi depan pada hasil jawaban jadi di digit utamanya oke kita lihat ya 1 1 1 1 pas jadi ini kemudian kita kurangi 1 kurangi 1 adalah sampai di sini paham caranya yang pertama tadi kita belah dulu jadi 2 caranya membelah bagaimana dihitung dari belakang karena akar berarti harus dibelah 2 dari belakang 6 9 1 2 dikasih garis maka terpisahlah angka yang depan sama yang 2 digit paling belakang ada 2 paling depan angka 1 kemudian angka 1 ini kamu langkah pertamanya cari dulu kuadrat berapa yang hasilnya 1 yang pas hasilnya 1 ada nggak kalau tidak ada cari yang paling mendekati tetapi tidak boleh lebih ini masih gampang soalnya kita lihat lagi lanjutnya step kedua kemudian kita bandingkan 0 sama 1 0 sama 1 kira-kira lebih besar siapa ya lebih besar 1 nah hasil digit pertama dikuadratkan kemudian dikurangi dengan angka yang di depan dari kemudian lihat hasil pengurangannya pengurangannya adalah 0 hasil pengurangannya adalah 0 ini kemudian dibandingkan dengan digit yang pertama dihasilkan tadi 0 sama 1 itu lebih besar atau lebih kecil patokannya adalah yang hasil pengurangan hasil pengurangan ini lebih kecil atau lebih besar daripada digit pertama yaitu lebih kecil karena 0 lebih kecil daripada 1 jadi kita kunci dulu lebih kecil lebih kemudian kita harus lihat selanjutnya adalah lihat angka terakhirnya yaitu 6 angka terakhirnya 6 yang angka terakhirnya 6 kita lihat matanya dibelokkan ke sebelah kiri paling bawah akhiran 6 ada angka 4 dan angka 6 ditulis disini 4 6 nah kuncinya tadi apa lebih kecil karena lebih kecil berarti diambil yang 4 atau 6 ya benar 4 sama 6 diambil yang lebih kecil yaitu 4 jadi dapat kita hasilkan jawabannya 14 14 kuadrat adalah 196 udah bukan oke kita latihan lagi yang kedua soalnya nanti kita akan ubah menjadi lebih besar oke udah siap oke soal yang kedua ini pendungannya kuncinya ada di sebelah kiri petunjuknya sementara ketika kita latihan boleh petunjuknya masih ada di sebelah kiri ini nanti ketika kita sudah mahir sambil dicatat di rumah jangan sampai ambil buku catatannya sambil ditulis tuh 1 kuadrat 1 2 kuadrat 4 3 kuadrat 9 4 kuadrat 16 5 kuadrat 25 6 kuadrat 36 kemudian 7 kuadrat 49 8 kuadrat 64 9 kuadrat 81 dan juga kunci yang paling bawah ini berakhiran 1 ada 2 1 sama 9 berakhiran 4 ada 2 dan 8 berakhiran 9 ada 3 dan 7 berakhiran 6 ada 4 dan 6 ini dicatat nanti ketika ada soal cepat kalian mengajak oke soal selanjutnya akar kuadrat dari 1669 tadi langkah pertama apa kita pisahkan pisahkannya dari depan atau dari belakang dari belakang oke kita lihat dari belakang kita hitung sama-sama dari belakang 9 6 berarti sudah 2 ya kemudian kita berikan garis kita berikan garis garis datang lah pink garisnya udah datang jadi sekarang kalau misalnya yang depan ada 1 3 yaitu 13 yang belakang 6 9 wih alien malam sudah jawab boleh gak apa-apa kita lihat dulu ya caranya yaitu angka yang depan berapa 13 13 13 harus kita pakai ingat gak yaitu caranya kita cari hasil kuadratnya pas 13 13 kita lihat 1 4 9 16 gak ada yang deket yang pas 13 gak ada berarti kita harus cari yang paling mendepati ada 9 sama ada 16 ini kan deket semua sama 13 kemudian yang syarat yang ketiga apa tidak boleh lebih karena tidak boleh lebih berarti yang diambil yang 9 itu 3 kuadrat berarti 3 nya ditulis di sini sebagai digit yang pertama 3 kuadrat kemudian ditulis lagi di sini 3 kuadrat sama dengan nah 9 kemudian setelah itu harus kita apakan di ku rami jangan lupa dikurangi 13 kurangi berapa kemudian 4 harus saya diapain hasil pengurangan dibandingkan dengan digit yang sama 4 sama 3 lebih besar atau lebih kecil coba dijawab 4 sama 3 lebih besar lebih kecil lebih besar lebih kecil ya benar jawabannya lebih besar 4 nya lebih besar ingat yang diambil adalah 4 yang dia dibatokan nanti di sini ada tulisannya lebih besar atau lebih kecil yaitu dari 4 nya ini lebih besar kemudian dan di terangannya kemudian selanjutnya setelah kita tahu lebih besar maka kita harus lihat angka terakhirnya yaitu 9 9 itu punya 2 yaitu apa sama apa 3 dan 7 9 itu punya 3 dan 7 berarti kalau lebih besar yang diambil yang 3 apa yang 7 yang diambil adalah yang 7 karena lebih besar jadi ini adalah 37 37 kuadrat hasil itu 360 9 sampai di sini sudah paham belum ya dari 2 soal tadi contoh sudah paham atau belum anak-anak sudah paham hebat kalau sempat hari apakah mulai nyari kami sama ada yang belum paham oke boleh yang belum paham silahkan di ingat lagi oke mesti mundurin dulu di sini ini belum paham oke ini dilihat ya dan juga ini siapa ini Raisa boleh dibuka sesi pertanyaan dulu Pak Dias boleh silahkan ayo adik-adik yang tadi belum paham coba ditanyakan yang mananya yang di bagian mana yang belum dipaham nanti akan Pak Dias jelaskan kembali ya benar silahkan silahkan boleh angkat tangan yang mau bicara langsung atau ketik saja di kolom cat yang mau bertanya ayo yang mau bertanya jangan lalu nanti agar kita paham semuanya jadi setelah ini ada yang sudah paham ada juga yang belum paham yang belum paham boleh bertanya yang belum paham silahkan bertanya silahkan diketik yang belum pahamnya di sebelah di klik di kolom cat saja yang belum silahkan kalau malu untuk langsung Pak Rikmaro Dea Afrianti kalau mau bicara silahkan aku gak malu ayo silahkan boleh saya gak ngerti di terakhirnya oke nanti terakhirnya boleh saya jawab oke Pak Dias lanjut aja penjelasannya ini ya adik-adik semuanya silahkan sambil disiapin bukunnya sambil dikerjain dicobain 1369 langkah yang pertama adalah di belah cara membelahnya bagaimana memberi garisnya kalau akar kuadrat itu kan akar pangkat 2 ada angka akar pangkat 2 2 itu adalah kuncinya berarti di belah dari belakang yaitu 2 angka 9 6 itu kan berarti sudah 2 1 2 berarti disini kasih garis muncul garis kemudian kita lihat fokusnya adalah yang pertama ke depan garis ke depan garis ada angka angka berapa 1 dan 3 langsung digabung jadi 13 13 kemudian kamu lihat dicontekan di sebelah sini cara ini cari yang 13 yang 13 ada enggak oh enggak ada berarti kalau enggak cari yang paling dekat paling dekat tetapi tidak boneh lebih dari 13 yaitu berapa disini dilihat yaitu 9 9 paling dekat tapi tidak lebih 9 itu berapa 3 3 ini ditulis disini jadi digit yang pertama kemudian 3 kuadratnya di 3 kuadrat hasil berapa 9 kemudian harus dikurangi 13 kurangi 9 hasilnya 4 nah sampai disini sudah paham lanjut hasil pengurangannya ini adalah kuncinya juga 4 4 sama 3 lebih kecil atau lebih besar 4 sama 3 oh lebih besar berarti kita tahu 4 sama 3 itu lebih besar nah kemudian setelah lebih besar kita lihat angka paling belakang 9 yang berakhiran 9 pasti ada 2 yaitu 3 dan 7 kita lihat lebih besar berarti 3 sama 7 lebih besar mana 7 nah seperti ini sudah selesai oke kita masih latihan lagi loh habis ini sebelum yang lain oke kita lanjutkan ya soal yang ini seri 100 90 6 kita 11 6 9 jadi menghasilkan angka 12 12 cari lagi ada enggak yang 12 ternyata tidak ada berarti harus mencari yang paling mendekati yaitu 3 kuadrat ya tulis disitu karena 3 kuadrat nah kemudian 3 kuadratnya ada setelah juga 3 kuadrat sama dengan 9 kemudian setelah itu dikurangi 12 kurangi 9 hasilnya 3 nah 3 sama 3 lebih besar lebih kecil atau sama nah gimana nih kalau kasus kita harus ngapain ya oke kita lihat hasilnya sama ini ada keterangannya sama jika seperti ini pilih yang lebih besar nanti ketika hasilnya 3 sama 3 kan sama tuh nah nanti hasilnya dari 6 kan ada 2 nanti kita lihat karena hasilnya sama maka pilihlah yang besar berarti pilih yang 4 atau pilih yang 6 jadi yang 6 sama karena sama jika seperti ini pilih yang besar oke caranya 6 cari yang bilangannya berakhiran ada 2 yaitu 4 dan 6 karena tadi diperoleh hasil sama maka kita pilih yang besar 30 juga paham jadi kuncinya itu ada 2 yang pertama dibelah kemudian dicari yang pertama yang kedua hasil pengurangan yang menentukan kita ambil yang kecil atau yang besar maka tadi keunikannya ini harus kita tahu ada yang kecil ada yang besar kecuali yang angka 5 ada khusus meskos oke sampai sini paham lalu ini bagaimana kalau angka yang berakhirnya sama angka yang berakhirnya 0 maka hasil digit keduanya juga sama tinggal angka itu yaitu 5 dan juga 0 bagaimana sih caranya kita lihat misal 625 paling belakang berapa 5 kan berarti sudah kita tahu nanti digit keduanya pasti 5 tidak akan jadi 1 tidak akan jadi 2 tidak akan jadi 3 tidak akan jadi 4 tidak akan jadi 6 7 8 9 ataupun 0 pasti kalau belakangnya 5 maka nanti digit yang keduanya juga akan 5 sama kita belah dulu kemudian kita cari 6 6 itu yang pas ada enggak berapa pangkat berapa pangkat berapa kuadrat yang hasilnya 6 1 4 9 16 ada berarti cari yang paling mendekati cari yang mendekati tetapi tidak boleh lebih yaitu 2 kuadrat 5 punya 5 paham sampai situ kalau di sini tidak perlu dikurangi karena sudah pasti yaitu angka belakangnya 5 5 sama 0 itu khusus jadi mereka punya privilege lebih mereka VVIP Very Very Important Person jadi Very Very Important Number berarti jadi enggak boleh sembarangan 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 0 di akar kuadrat mereka punya jalur khusus ini enggak perlu di sini enggak perlu ada dikurang kurangin kan cuma kita cari yang paling mendekati atau pas taruh di angka depan 5 belakangnya yaudah pasti 5 karena dia VIN Very Very Important Number jadi langsung tulis di sini 5 sampai situ kita lanjut lagi untuk yang 0 0 juga sama mereka teman-teman di dalam per bilangan akar kuadrat sekarang 1600 bagaimana caranya kita pisahkan lagi 2 angka dari belakang 0 0 jadi 2 kemudian di baris stretch slash kemudian dilihat 16 ada enggak yang 16 pas ada enggak yang pas kalau ada ya itu 16 adalah 4 itu digit pertamanya digit keduanya berapa 0 berarti ditulisnya langsung 0 selesai mudah bukan kalau bilang susah masih mudah mau paham lanjut ya kita akan lanjut lagi sekarang tadi akar kuadrat akar pangkat 3 kalau menurut misalnya ini jauh lebih mudah tetapi jangan sampai bingung ya tadi akar kuadrat itu caranya agak lebih satu tingkat lebih susah daripada akar tetapi jangan sampai nanti kebali bagaimana caranya sama yang pertama ada 5 step juga mengetahui hasil pangkat 3 nya 0 sampai 9 kemudian perhatikan ciri-ciri khusus yang muncul pahami triknya perhatian kemudian ulangi sampai mahir oke kita lanjut nah kita isi sama-sama dulu ya oke sekarang ayo anak-anak isi 1 pangkat 3 berapa ingat ya yang 1 dulu jangan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jangan dulu 1 dulu ya 1 kemudian 2 pangkat 3 2 pangkat 3 adalah ingat 2 pangkat 3 itu bukan 2 dikali 3 sama dengan 6 bukan bukan tapi 2 pangkat 3 itu 2 dikali 2 dikali 2 2 nya ada 3 kali 2 pangkat 3 berapa? 8 bentar kemudian 3 pangkat 3 berapa? 27 tekan bagas 27 kemudian Siti 27 merindah 27 oke 27 kemudian 4 pangkat 3 sekarang berapa? kira-kira 4 pangkat 3 4 pangkat 3 bukan 12 ya ingat oke pangkat 3 adalah 64 intas kemudian 5 pangkat 3 oke Elian Ahlan 125 saya sepat oke oke 125 kemudian 6 pangkat 3 216 kemudian 7 pangkat 3 sekarang 7 pangkat 3 adalah 343 343 343 343 343 343 343 kita lihat sama-sama 7 pangkat 3 adalah 343 8 pangkat 3 8 pangkat 3 8 pangkat 3 sekarang 8 pangkat 3 512 512 512 512 512 9 pangkat 3 9 pangkat 3 9 pangkat 3 7 pangkat 3 7 pangkat 3 9 pangkat 3 9 pangkat 3 9 pangkat 3 yang bisa kamu dapatkan dari hasil per pangkat apa coba oke kita lihat sama-sama ya mau jawab kira-kira apa silahkan jawabannya akarnya ketukar oke kemudian apa lagi ada yang mau berpendapat lagi silahkan berpendapat lagi oh iya kemudian apa lagi ya akhirnya 28 jawabannya angka ya iya dapat apa lagi kira-kira oke kita lihat sama-sama ini siapa yang speaking ya silahkan oke kemudian kajirin aja silahkan ada yes rus yes share kalian semua jeli-jeli semuanya penglihatannya keren kalian semua udah tahu nih kita lihat ya ini apa ini tangkat terakhirnya ada hasil tangkat ada yang hasilnya sama dan ada yang berhasilnya berbeda yang berbeda menunjukkan pola khusus yaitu 2 8 2 8 kalau 8 2 jadi 2 sama 8 itu saling terhub 2 8 8 2 3 sama 7 7 sama 3 benar gak diriak 2 hasilnya 8 kalau 8 hasilnya 8 2 3 hasilnya 8 hasil belakangnya 3 kita lanjut ya bilangan yang tidak memiliki teman misalnya ambil saja seperti itu yang mandiri itu aku karena hasil belakangnya juga 1 kemudian 4 hasil belakangnya juga 4 5 hasil belakangnya 5 6 hasil belakangnya 6 kemudian 9 hasil belakangnya 9 sampai disini paham? nah ini teman itu kan bilangan 2 temannya berapa 2 itu temannya ada 8 kemudian bilangan 8 temannya 2 bilangan 3 temannya 7 bilangan 7 temannya 3 ini adalah kuncinya silahkan dihafalkan boleh dicatat oke sudah kasih kesempatan dulu untuk ini selanjutnya kita berjumpa dulu ya ini karena ketika mengerjakan agar lebih mudah agar lebih cepat juga kalian mengerjakan sudah sudah kita lanjutkan lagi soalnya ya cara mudah menghitung agar pengat 3 kuncinya adalah itu ya sekarang 21.952 agar pengat 3 berapa ya ada agar pengat 2 di belahnya dari belakang 2 kalau sekarang di belahnya belakangnya 3 2 5 9 belah oke terpilihlah 21 kamu pakai tadi jadi bilangan yang jika dipangkat hasilnya paling dekat di ini itu 21 ada gak 1 8 27 ada nih 21 yang pas jadi cari yang paling dekat yaitu 8 2 pangkat 3 langsung ditulis 2 kemudian kita lihat angka paling belakangnya yaitu angka 2 angka 2 itu termasuk yang memiliki teman berarti yang ditulis temannya gak boleh 2 temannya 2 berapa belakang semuanya ya paham di sini ulang ya boleh 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 dibelah 1 2 3 dibelah kita lihat 21 ada angka yang pas 21 gak ada berarti cari yang paling dekati yaitu 2 pangkat 8 tulislah 2 sebagai hasil digit pertamanya kemudian kita lihat angka yang paling belakang angka paling belakang itu 2 2 itu punya teman punya berapa 8 selesai mudah bukan nah yang ini lebih mudah lebih cepat daripada yang akar kuadrat tetapi harus diperhatikan juga akar kuadrat caranya gimana oke semuanya paham kemudian kita lanjut soal yang kedua 185193 dibelah lagi eh belah 23 kasih garis 185 cari ada gak 185 gak ada kayaknya oke paling dekat adalah 5 pangkat 3 195 5 kemudian setelah ini dicari apa dilihat angka yang paling belakang ini sudah bisa dia semerah-merahin 3 3 punya teman gak tidak kan 3 itu punya teman temannya berapa 2 ya benar hebat oke soal selanjutnya kita lihat ya pertama harus kita belah jadi 2 bagian itu dihitung dihitung dari belakang 3 1 2 3 6 3 3 sudah 3 kemudian garis pertolongan muncul lah ya kan kemudian kita lihat paling depannya 97 kita cari 97 di kunci ada gak berarti cari yang paling dekat yaitu 64 64 itu 4 angka 3 berarti 4 tulis kemudian 6 6 itu yang punya teman apa enggak ya ternyata gak punya teman berarti karena dia mandiri langsung tulis aja 6 6 angka 3 hasilnya 97 336 coba silahkan coba dihitung 936 mudah bukan semuanya jadi tidak ada lagi yang bilang aduh susah sekali akar kwadrat menunggu akar pangkat 3 masih ada soal lagi gak ya oh masih ada lagi 6859 berapa jawabannya kalau ini sudah kamu semua 19 sabi alien 19 sarul 19 saylan 19 amat 19 sanja 19 nilai 19 serinda 19 ajla 19 akirawati 29 banjar 19 padel 19 alien nambah gampang pak iya kan sudah sekebilang gampang yang akar pangkat 3 lebih simple kita lihat kita bahas sama-sama ya 1,2,3 kasih garis 6 6 ada gak? ada 2 pangkat 3 boleh gak? 2 pangkat 3 boleh 2 pangkat 3 itu 8 itu 6 itu kan 8 6 itu kan lebih dekat lagi kan cuma selisih 5 berarti boleh gak kalau dukis 2 boleh gak karena lebih dekat tuh boleh gak? gak boleh gak boleh kelebihan gak boleh kelebihan kelebihan gak boleh oke 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 semuanya benar-benar benar berarti kalau kalian bisa mengatakan tidak boleh tidak oke oke bagus kalau kalian bisa mengatakan boleh berarti kalian semua sudah paham tidak boleh mengambil satu anggap ya satu disini disini halo Pak Diyah silahkan iya iya silahkan misalkan kita kepada anak-anak untuk ngerjain dulu ya oke Pak Diyah silahkan sekolahnya putus-putus Pak Diyah yang ini dulu aja lima soal dulu yang ini nomor 1 sampai 5 yang nanti ketika silahkan boleh di selesai semua boleh di chat di kolom chat Pak Erudin atau mau di ini Pak ditanyakan di J oke semuanya adik-adik jadi yang mau menjawab langsung yang mau menjawab langsung boleh angkat tangan nanti mic-nya akan diaktifkan terus boleh langsung jawab misalnya nomor 1 berapa jawabannya silahkan boleh langsung menjawab selain menulis di Dea Frianti mau menjawab silahkan bicara Dea yo Dea Frianti silahkan jangan ada yang bertanya ini akar pangkat berapa ya silahkan dilihat ada angkanya tidak kalau tidak ada angkanya berarti akar pangkat 2 atau akar kuadrat coba dilihat gambar akarnya kalau tidak ada angka 3 di situ berarti dia angkar pangkat 2 bisa diaktifkan kak syahrul syahrul mana syahrul bentar syahrul angkat tangan syahrul nanti mic-nya diaktifkan mana syahrul silahkan syahrul mic-nya sudah aktif syahrul 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 adik syahrul silahkan coba mau jawab yang nomor berapa 12345 ayo syahrul bicara mana ini adik syahrul adik syahrul adik syahrul adik syahrul mana ini afsan riko namanya mana coba angkat tangan afsan adik syahrul adik syahrul ahsan adik syahrul angkat yuk adik syahrul terutama nenggah adik syahrul yuk silahkan di adik syahrul Elian Malik Elian Malik Elian Malik Elian Adik Elian silahkan bicara Elian Sudah diaktifkan Silahkan boleh langsung Angkat tangan Tapi malu-malu bicara ini Indah Pak Saya mau Fadil saya Pak Sudah diaktifkan Mikrofonnya jangan malu-malu Langsung Ini Fadil yang mau jawab nomor 2 Oke silahkan Fadil Fadil Hairul Ini banyak yang angkat tangan Tapi tidak mau bicara Yang mau bicara saja ya Angkat tangan Supaya tidak Di sini tidak Ganti-ganti yang muncul ya Ya oke kita ganti Ini Adil Ayo siapa Talita katanya nomor 3 Boleh silahkan El Hairul Adel Hairul ya Tadi Fadil Hairul Coba Fadil Hasil dari tim Ya Hasilnya Ibu dorasi 35 Ya boleh berapa hasilnya 35 Ya 5 Kemudian ada lagi yang mau dijawab Ada Oke terima kasih Ada Fadil Jawabannya benar Atau Belum Ada lagi Ada lagi yang mau bicara Seperti Aisyah Sekar Mana ini Aisyah Sekar Mau juga nih Bentar ya Saya cari nama Aisyah Sekar Dia angkat tangan Adik Aisyah Dia angkat tangan Dia angkat tangan Aisyah Sekar Aisyah Sekarang Tip mic-nya itu siapa ya Di mute Di mute all aja pak Pak Herodin Sambil Dilihat Tadi Soalnya apa aja Agar lebih cepat Cukup Waktunya Selesai Kalau Kita diharus Dilihat Oke semua Katar kontrak Dia disedakan Kita jawab Cepat-cepatan Kalau dihitung dalam 10 Ada yang selesai gak ya 10 Asan Rifki mau jawab nih Coba Asan silahkan Nomor 4 Tanya mau jawab nomor 4 Mana nih Asan Saya Saya mau ralat ke nomor 3 Boleh pak Boleh Akar pangkat dari Akar pangkat dari 3 Boleh Jawabannya berapa Eh 60 60 Boleh Bagus Nanti kita lihat ya Jawabannya benar atau belum Lagi Boleh Boleh diralah kok Boleh yang lainnya Jawab di kolom chat Kolom chat Sudah banyak banget nih Yang jawab Oke Silahkan semuanya Lihat di buku catatannya masing-masing Kita akan bahas sama-sama Kita akan lihat Ada salah Nomor 1 Berat dari 3.008 Kemudian 35 Akar pangkat 6.008 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ini Miss Dias maunya pakai suara lagi Boleh ya, Pak Herudin Boleh Pak Dias Ayo yang mau pakai suara Menjawab langsung silahkan angkat tangan Atau ketika dulu Soalnya ini keluar waktu Trail-out class 6 nih Ini 041013 Mau menjawab Boleh, silahkan Siapa yang mau bertanya Silahkan angkat tangan Angkat tangan lagi Oke, boleh, silahkan Saya mau jawab Silahkan, Angkat tangan Sebuah aquarium berbentuk bus Berisi air setinggi sepertiganya Volume air dalam aquarium tersebut adalah 125 Berapa desimeter panjang rusuk Akwarium Maka 1125 Dikali 3 Lalu di akar pangkat 3 Maka ditemukan 15 15 desimeter Oke, terlihat Terima kasih Asan, Rifki Hebat kamu Berani Lagi Ayo semuanya yang lainnya Bagaimana kita lihat Boleh di kolom chat Ketika sudah selesai 5 desimeter 5 desimeter Ada juga yang jawabnya 5 5 Alian Wih, Rifki Kebeda Bo Alian Ngejawab lagi Rifki ngejawab lagi Saya beda Elian Malik Elian Malik mau bicara ya Oke, kalau Elian berapa Elian? Elian Yang berbeda pendapat boleh Karena kan kita Boleh Baiknya abis Elian coba Ketangannya Nanti micnya diaktifkan Elian Oke, bahas ya Elian, halo Ngomber suara Ini ada Elian Pak Dias Silahkan Elian Jadi Jadi kan Aquariumnya kan Volumenya 1125 liter Ya, boleh Terus Jadi akar wangkatiganya Adalah 15 Ya, 15 Ya, kemudian Ya, karena air setinggi 1 per 5-nya Jadi Panjang rusuk Panjang rusuknya 3 Ya, berarti jawabannya 5 5 DM Oke, kita sekarang bahas sama-sama Tadi ada dua versi Ada yang 15 Ada yang 5 Kita lihat Nah, kalau aku Aquarium itu Satu per 3-nya Satu per 3-nya Itu isinya 3 1.100 1.100 1.100 1.100 Berarti kalau penuh Itu adalah 3.300 1.500 Atau disini Misalnya salah Luis ya Ini dibalik 3 per 1 Paham? Ini dijelaskan oleh Adik-adik yang pertama tadi Asli Ya, adalah 15 Ya, simet Oke Semuanya Kan Seperti 3-nya ini Isinya segini Gitu loh Aquarium itu Sudah keisi Seperti 3-nya Nah, seperti 3-nya itu 1.125 Berarti kalau penuh Ya, berarti Tinggal dikali 3-3 aja 3.125 Oke Kita latihan di kaut yuk Ini sebagai tempur Yuk Kita buka Silahkan buka kautnya Saya salah Silahkan Silahkan dulu ya Kautnya Siap-siap Bukain 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 Soalnya Ini apa namanya Sudah type Kita tunggu ya Gampingnya adalah 409-44 Silahkan Bagi yang ingin Berpartisipasi 409-44 Silahkan dimasukkan Di apinya Ini ada 6 Nah, sini Eh, soalnya Berbeda Tadi Error 6 6 3 1 Bentar-bentar Ini ada Yang Bentar ya Ini bisa masuk Kalian 7 6 2 2 0 1 5 7 0 3 Bisa masuk Masih Parveen 5 5 6 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 10 11 Kemudian kita mulai Kita coba lagi ya Kita masih ada waktu Meror tadi, mohon maaf ya Coba 7, 8, 5, 2, 9 Ya udah, 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 udah Ada yang lagi download kahut katanya Nggak usah di-download deh Langsung di ini saja di Browsernya supaya cepat Ini udah banyak Buka saja di browser Di Google Chrome-nya Ini dari Danen Dragan Apa itu? Dragan Yang belum tahu cara masuknya Buka browser-nya Boleh pakai Google Chrome Terus ketika Kahut.it K-A-H-O-O-T K-A-H-O-T K-A-H-O-T Oke, kita mulai ya 5 4 3 2 Kita mulai 10 pertanyaan Persegi mempunyai 1.849 cm Persi Maka panjangnya Ini adalah Angkat 2 Jadi 9 Itu punya 2 Punya 2 Anak Berapa 18 Paling dekat Atau pas Ada yang dikurangi Dan hasilnya Lebih kecil Bagi yang belum kelihatan soalnya Sebuah persegi Mempunyai luas 1.000 cm Persegi Yang panjang susunnya Adalah Di 3.000 cm Yang merah 33 Yang biru 23 Yang kuning 47 Yang hijau 43 Oke Oke Lanjut Nomor 2 Tentukan hasil dari Gambarnya sudah muncul Di tempat kalian Akar Dari 2.600 Akar kuadrat Baru ada Dari 2.601 Yang merah 59 Yang mungkin 51 Yang hijau 59 Ini adalah yang Van shipping Is itu 2.602 lalu Sama ada yang berubah sehat Bukan hasil dari Sekarang kuadrat dari 1521 Merah 31 Merah 31 10 detik lagi 10 9 8 7 6 4 3 2 1 Ya 20 29 Masih sama Cuma bergeser sedikit Tentukan hasil dari Akar kuadrat dari 1296 Oke Di belah 2 Di belah 2 Di belah 12 Sari yang paling dekat Yaitu berapa Kemudian 6 6 itu nanti ada 2 anak Dari lebih kecil Atau lebih besar 10 detik lagi 10 9 8 7 5 3 2 1 Oke kita lihat sama-sama 30 orang menjaga dengan benang Kita lihat anaknya masih sama Nomor 5 Jangan hasil dari Sekarang Akar dari 1156 1156 Angkar kuadrat Oke Kalian pasti bisa Kalian pasti bisa Semangat 1156 Akar kuadratnya berapa Yang merah 24 Yang kuning 26 Yang hijau 36 Yang biru 34 Silahkan 9 8 7 6 3 2 1 3 2 3 3 3 3 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 11 10 10 11 12 12 13 13 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Ini yang terakhir. Yang kalian akan menulis dia sendiri. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jawabannya 38. Oh, ada perubahan lagi. Kita lihat. Nomor 7. Tentukan hasil dari ini. Ini yang akan menunggu juga. 6,899 akar kompati geng. Merah 19. Kemudian kuning 13. Dia 29. Ijau 17. Lihat paling depan. Setelah dibagi. Lihat 5. Kemudian yang paling belakangnya. Sebilang. Sebilang teman apa enggak? Kalau punya tulis temannya. Kalau tidak punya, tulis dia sendiri. Tentukan hasil dari ini. 10, 9, 8, 3, 2, 1. 19. Setiapannya. Kita mau bergeser lagi. Oke, kita lihat. Tentukan hasil dari. Kita tinggal juga soal. Oke. Terima kasih. 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 Tatuannya, tatuan tajamnya, maker yang ditanya dari yang diketahui nanti adalah Kesimekan. Waktu. Kita yuk, semangat-semangat, semangat, semangat, semangat. Kita lihat. Nah, karena ini penilainya juga poinnya dua lalelipat. 10, 9, 8. Ini sengaja lama, jadi tidak perlu cepat-cepat juga. Karena harus putus teliti. Yeay. 26 yang berhasil, berarti kalian sudah cermat. Ada 16 yang salah pencet doang. Maunya pencet biru ke pencet yang merah. Karena ini masih berupa desimeter. Kalau ini sudah diubah menjadi maker. Kita lihat siapakah pemenangnya. Untuk juara ketiga, Pak Sehat Dinanti. Juara kedua, Aisyah Sekar. Juara pertama adalah... Oke, terima kasih ada dia semuanya. Bisa dia kembalikan kepada Pak Herudin. Oke, terima kasih materinya hari ini, Pak Dias. Luar biasa sekali. Jadi adik-adik, bisa sekarang setelah mengikuti materinya Pak Dias, adik-adik, pastinya sudah mampu ini melakukan penarikan akar pangkat 2 dan penarikan akar pangkat 3. Karena waktu kita sudah sampai, jadi kita ucapkan terima kasih banyak di atas materi yang diberikan oleh Pak Dias hari ini. Adik-adik juga terima kasih atas partisipasinya. Ibu, maaf, ini Ibu Mbak Marta ada polling nggak? Link polling untuk... Nggak ada ininya. Kembalikan ke Mbak Marta dulu ya. Baik, terima kasih Pak Dias, Pak Herudin. Aduh, pelajaran-pelajaran zaman SD itu jadi ini, Pak. Jadi belajar lagi, gitu. Terus kayak saya jadi... Jadi nggak ingat lagi. Saya kok kayaknya nggak sepinter adik-adik ya ini ya. Udah lupa nih. Ini pinter-pinter, Pak Mbak Marta cepat-cepat langsung set-set-set gitu. Iya, Pak. Ini kayaknya seru ya, Pak. Apalagi tadi main kahutnya juga beneran mikir, Pak. Baik. Jadi mau ikutan tadi nggak jadi, Pak. Adik-adik sekalian, kelas 4, kelas 5, kelas 6, besok masih ada sesi lagi. Besok juga sesi hari Jumat itu sesinya untuk kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah ini mungkin setelah ini bisa dibantu dulu untuk link, untuk mengisi link survey. Ini cuma surveinya. Jelasnya mungkin adik-adik yang udah berapa kali ikut udah pernah mungkin ngisi link-nya. Nah coba bentar saya cari dulu link-nya. Pak Dia simpen nggak link-nya, Pak? Iya, keep nih. Saking banyaknya link, Pak. Kayaknya nggak kelihatan di sini. Mana ya? GG.GG apa tuh? Saya juga lupa tadi kopinya. Lupa, saya juga. Tapi yaudah lah, nggak apa-apalah. Nanti kayaknya juga adik-adiknya nih, aku lihat dari nama-namanya sih, kayaknya pelanggan tetap nih, apa namanya? Pelanggan tetap. Pelanggan setia. Senang banget sih. Semoga adik-adik tetap akan mengikuti sesi Sapa Dari B ini sampai besok. Untuk minggu depan akan kita kabarin lagi. Jangan lupa follow social media di Rumah Belajar, di Rumah Belajar Kemendikbud. Dan juga sesi-sesi Sapa Dari B ini akan bisa dilihat ulang nanti di Youtubenya Rumah Belajar. Jadi nanti silahkan cek juga kalau bagi ada yang flashback nih, tadi apa tadi ya yang dibilang Pak Diaz. Tapi bisa dilihat lagi di Youtube juga. Atau kalau ada yang ketinggalan tadi, silahkan bisa dilihat ulang. Baik, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa juga Pak Diaz, Pak Herudin. Selamat istirahat. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Dan adik-adik juga terima kasih sudah berpartisipasi. Rumah Belajar? Apa Pak? Ininya? Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Oke, terima kasih Pak closing-nya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.